Abdul Mohaimin Iskandar kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Cak Imin terpilih secara aklamasi setelah 514 perwakilan DPC dan 38 DPW dan para pengurus DPP PKB tak memberikan mandatoris pada figur lain. Saya menerima permintaan sahabat-sahabat semua untuk menjadi Ketua Umum PKB yang baru, kata Cak Imin di Bali Nusa II Convention Center, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Setelah menerima permintaan tersebut, Cak Imin ditetapkan sebagai Ketum PKB oleh Pimpinan Sidang Pleno L untuk memberikan mandat kepada Abdul Mohaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB Masa Bakti 2024-2009 sekaligus mandatoris Tunggal Muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui? Kata Pimpinan Rapat Pleno 4 Muktamar PKB Jazilul Fawet yang disambut teriakan setuju oleh para peserta Muktamar. Setelah itu, dalam sidang pleno tersebut juga disepakati bahwa Ketua Dewan Syuro PKB jatuh kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Usulan Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syuro PKB dilakukan lewat rapat para Kiai Sepuk yang kemudian Cak Imin mengumumkan di depan para peserta Muktamar. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!